Intro M-A-N atau Mat Merupakan merk pabrikan otomotif khususnya kendaraan komersial Yang berasal dari negara yang sama dengan Mercedes-Benz yakni Jerman Merk ini sendiri banyak menghadirkan berbagai jenis dan tipe kendaraan komersial atau niaga Mulai dari kendaraan niaga kecil hingga bis dan truk dengan berbagai kebutuhan juga Di negara kita sendiri man terkenal dengan kendaraan komersial yang memiliki tenaga yang besar Layaknya unit bis mereka yang sudah beredar saja memiliki tenaga 460 hingga 480 HP Namun sayangnya merk satu ini kurang begitu diminati di Indonesia dan sangat sedikit peredarannya Berbeda dengan negara ini yang terbilang cocok dengan produk man bahkan banyak hadir tipe sasis bis yang unik di sana Negara tersebut adalah India dan di sana man pernah merilis produk sasis bis tronton atau triple XL Namun menggunakan mesin depan Jadi sekarang mari kita bahas salah satu sasis unik tersebut ya Oleh karena itu simak video ini sampai akhir Mantruks India beberapa tahun lalu merilis sasis bis anyar untuk pasar di negara mereka Sasis bis tersebut adalah mantipe CLI yang merupakan sasis bis besar bermesin depan yang masih menggunakan sasis tipe leather frame Meski terlihat biasa saja namun jika dilihat secara spesifikasi penunjang lain Sasis ini bisa dibilang premium dan istimewa Pihak Mantruks India sendiri saat itu merilis dua tipe sasis CLI baru Pertama ada sasis man CLI 18.254 x 2 Dan yang kedua ada sasis man CLI 22.306 x 2 triple XL atau sering disebut tronton oleh masyarakat kita Yang salah satu varian sasis mesin depan terbaru dari muan India ini menggunakan tiga gardan atau triple XL Terbilang spesifikasi yang unik khususnya bagi kita orang Indonesia Dimana jika di negara kita bis bermesin depan identik dengan kelas ekonomi atau entry level Sedangkan sasis triple XL lebih identik sebagai bis eksekutif dan premium Maka di negara India dua spesifikasi untuk kelas yang berbeda tadi digambungkan pada satu sasis baru milik muan ini Yang menurut mereka sasis ini masuk di segmen bis ekonomi premium dan dirancang untuk operasional bis antar kota Dua stasis bis baru man CLI series ini dirakit sepenuhnya di pabrik mantruk India di Pitamur dekat indoor Madhya Pradesh Kedua stasis ini memang diciptakan sesuai kebutuhan pasar dan medan yang ada di India Dan sudah melakukan serangkaian uji pengetesan atas kehadilan serta kekuatan konstruksi rangka sasis Dan dipastikan cocok untuk pemakaian jangka panjang di negara mereka Masing-masing sasis bis baru ini juga dibekali mesin diesel serupa dengan kodeman D0836 namun dengan tenaga yang berbeda Versi 4x2nya memiliki tenaga sebesar 250 HP sedangkan versi triple XL-nya hingga 300 HP Mesin ini sudah dilengkapi dengan turbo charge, intercooler, common rail direct injection system, dan teknologi SJR Untuk membuat konsumsi bahan bakar solarnya menjadi efisien dan ramah lingkungan Sementara untuk spesifikasi kaki-kakinya pun tidak kalah istimewanya Kedua stasis mesin depan ini sudah dibekali sistem air suspension tipe wet yang pastinya nyaman dan dapat menopang beban yang berat Jika dilihat secara spesifikasi yang diusung kedua stasis man ini memang terbilang unik terlebih bagi kita orang Indonesia Karena menggabungkan antara stasis slider frame bermesin depan yang identik dengan bis ekonomi dengan fitur triple XL Serta suspensi udara yang lebih identik sebagai bis premium Tapi mungkin memang stasis bis seperti inilah yang dibutuhkan dan cocok dengan pasar mereka Dan menurut kalian kira-kira cocok tidakkah jika diaplikasikan di negara kita? Tulis penempat kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami Ketumbulah subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perubisan Indonesia Terima kasih telah menonton!